Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kok banyak banget ya berita kayak gitu? Kira-kira apa sih penyebab kecelakaan motor itu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena, agar kalian tahu apakah rem tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Yang kelima, kalian harus memperhatikan lampu utama, lampu sen dan lampu rem. Karena, lampu tersebut akan berfungsi sebagai alat penerangan dan alat komunikasi kalian dengan pengendara lain, terutama jika kondisi cuaca buruk dan minimal penerangan. Nah, yang keenam, kalian harus memperhatikan kaca spion kalian, karena itu akan memudahkan kalian untuk menjangkau arah pandang. Dan yang terakhir, kalian harus memperhatikan bahan bakar kalian, karena jika bahan bakar kalian habis, akan merepotkan kalian dan membuang watu kalian di jalan raya. Perlengkapan berkendara Nah, selanjutnya, perlengkapan berkendara yang kita butuhkan yang pertama adalah helm standar S&E. Dengan menggunakan helm tersebut, kita akan merasa lebih aman. Yang kedua adalah menggunakan pakaian tertutup dan tebal. Dengan menggunakan pakaian tersebut, kita dapat mengurangi risiko terdiannya cedera yang serius pada saat kesilakaan. Yang ketiga adalah menggunakan sepatu yang tertutup. Dengan menggunakan sepatu yang tertutup, maka kita akan dapat mengurangi cedera yang serius pada kaki saat terjadi kesilakaan. Selanjutnya, yang keempat adalah simtena S&E. Jangan sesekali membawa kendaraan ke nyaraya tanpa membawa simtena S&E. Nanti ditilang loh. Dan yang terakhir adalah perlengkapan darurat. Perlengkapan darurat juga penting saat sewaktu-waktu dibutuhkan, seperti jas hujan. Terima kasih.